Intro Jadi gini, branding identity bisa juga disebut identitas diri Cara kita mengemas tentunya akan menjadi identitas Sebagai contoh, sudah lumrah adanya jika produk yang biasa-biasa aja terjual mahal karena bagusnya sebuah brand mencurahkan idenya pada sebuah desain kemasan Namun gak sedikit juga loh, produk bagus yang tidak terjual karena meremehkan desain kemasan mereka Atau malah terjual murah akhirnya Terima kasih sebelumnya atas respon baik di video pertama Sebagai bentuk apresiasi dari kita, langkah baiknya teman-teman meluangkan sedikit waktu buat nonton lanjutan tutorial part 2 Yang udah coba disesuaikan dengan masukan-masukan luar biasa di video pertama tentunya Yuk langsung aja Oke pertama kita add section ya Habis itu kita copy Dari dua slide yang pertama Terus kita pastelkan disini Pastelnya yang keep source formatting ya Jadi yang formatnya sama dengan yang slide sebelumnya Ini kita hapus-hapus dulu Terus kita ganti untuk textnya Buat tengahin Terus kita pilih iconnya Pada saat pemilihan icon Usahain relate sama kontennya ya Kalau udah Kita copy kan ke slide yang kelima Gue atur-atur dulu Yang bekas dari slide ketiga tadi gue hapus-hapusin ya Ini gue kecilin dulu Buat ganti backgroundnya Background yang terang Caranya seperti ini Kalian pilih insert From file Terus langsung pilih gambarnya Habis itu Kita ganti background yang keduanya Dengan file yang sama juga Jadi fungsinya itu nanti yang Background yang atas Atau gambar yang atas ini Buat background yang lebih gelap Gue kecilin brightnessnya ke minus 50% Sama sebenarnya Seperti yang slide awal tadi Terus kita copy catnya Gue paste kesini Terus kita insert untuk motion backgroundnya Kita bikin lingkaran Terus no line Linenya gue hilangin Terus slide background fill Oke Terus kita kasih animasi Animasinya gue mau naikin ke atas Klik effect option Terus up Terus kita tambahin fit Kalian pilih dua ini Terus pilih with previous Untuk effect optionnya Timingnya Timingnya kita bikin Until end of slide Jadi dia bakalan Jalan terus Sampai slide nya ketutup Terus fade nya juga sama Timingnya kita bikin Dua detik juga Two seconds Terus repeat nya Until end of slide Kalo udah klik ok Kalian klik tanda panah di atas ini Supaya bisa muncul Efeknya Terus kita drag ke bawah Jadi biar gak terlalu Tinggi nanti naiknya Terus delay nya kita hilangin Jadi dia gak ada delay Jadi ketika slide terbuka Dia langsung jalan Untuk efeknya ini ya Kalo udah kita copy Kita paste dua kali Size nya kalian sesuaikan Tergantung selera sih ini nanti ya Kalian bisa rubah-rubah sendiri Terus untuk font nya Bring to front Nah kira-kira hasilnya kayak gini Ini kita kasih delay Kalian klik link kanan nya Kita kasih delay Masing-masing setengah detik Yang ketiga Kita kasih delay nya setengah detik juga Dari yang kedua Kalo udah kita insert kesini Pakai section zoom Jangan lupa zoom background Supaya keliatan transparan Nah kayak gini hasilnya Terus kita copy lagi Sama Keep source formatting ya Gue hapus dulu Untuk icon yang lama ini Terus Namanya kita ganti juga Untuk penulisannya Kalo memang dua baris Jangan di enter ya Tapi spasi Karena nanti Gak bakalan gerak Kalo di enter Gue ganti background nya Caranya sama dengan yang pertama tadi Gue langsung cepetin aja ya Untuk yang sama Jadi biar gak terlalu Makan waktu juga nanti Terus untuk icon nya ini Gue kasih shadow dulu Kelupaan tadi Kalo udah kita bikin text nya Pake text box Gue udah ada text yang udah Gue siapin sebelumnya Intinya sih Temen temen bisa ngatur Sesuai kebutuhan ya Gue langsung cepetin ke bagian yang penting aja Ntar Terus kalo udah ini text nya Distribute vertically Nah jadi Pasti antar text nya Biar sama Terus kita tambahin Effect Daripada kita bikin lagi Ada cara yang lebih cepet Yaitu animation painter Jadi kita copy Animasi nya dari yang udah ada Kan text yang awal ini Ini udah ada animasi nya Jadi tinggal kita copy copy aja nih Caranya pake animation painter Tapi harus satu persatu ya Kalau udah Tinggal kita tambahin delay Kita tambahin setengah detik aja Per animasinya Jadi nanti Bakalan berurutan ya Keluarnya bakalan berurutan Terus untuk yang ini Text box yang sebelah kanan nanti Itu bakal Jadi terakhir ya Kalau udah kita masukin icon Icon ini nanti Yang bakalan muter disini Kita pake icon gear ini Nah ini kan gak bisa tuh Slide background fill nya Jadi teman teman harus Convert to shape dulu Nah baru bisa Terus ini Bring to front Text nya Jadi nanti Biar gak ketutup Sama Icon nya ini Kalau udah kita copy Terus kita kasih animasi Animasi nya Supaya muter Kita kasih spin ya Nah seperti ini Terus kita atur Untuk Option nya With previous Timing nya Kita bikin 2 detik Until end of slide Klik ok Oh sebentar Ini delay nya kita nolin Jadi dia bakal Gak ada delay Begitu slide terbuka Dia langsung muter Kalau udah kita animation painter lagi Terus efek option Kita arahin ke arah sebaliknya Terus kita insert ke sini Pakai section zoom Jangan lupa zoom background Nah seperti ini Hasilnya Jadi gear nya itu Seolah-olah Saling terhubung Kalau udah Kita add section lagi Terus Sama Seperti sebelumnya Kita copy Terus Skip source formatting Pastenya Sudah ganti icon nya Sama text nya ini Gue cepetin lagi ya Karena efek yang terakhir ini Agak lama nanti Cara bikinnya Terus Pilih shape Terus yang rectangle Terus yang rectangle ini Warnanya kita bikin slide background fill Terus no line Jadi gak ada garis Kita kasih animasi Karena nanti Kayak grow gitu Kita pakai yang grow Atau shrink Nah ini kan Grow nya ke atas Sama ke samping Kita pilih yang vertical Jadi ke atas Terus pilih With previous Delay nya ini kita nol in dulu Terus Efek option Ini smooth start nya kita bikin 1 detik Smooth end nya juga 1 detik Auto reverse Terus untuk size nya 125% Untuk timing nya Seperti biasa Until end of slide Klik ok Kita tambahin animasi line Kita arahin ke atas dulu Terus kita ubah jadi width previews ya Efek option Auto reverse Until end of slide Untuk timing nya Ini efek option nya Kita ubah ke atas Jadi pilih yang up Seperti biasa Klik tanda panah nya dulu Baru bisa diseret Efek nya Biar gak terlalu tinggi Oke kita lihat hasilnya Nah kurang lebih seperti ini Terus kalau udah Langsung kita copy Kita paste 2 kali Terus ini untuk icon nya ini Bring to front Terus kalian klik Untuk kotak yang kedua sama ketiga Kita kasih delay Seperti biasa Setengah detik Untuk yang ketiga juga sama Delay setengah detik Dari yang kedua Seperti ini hasilnya Terus kita tambahin ke home Insert terus section zoom Jadi yang section 5 udah masuk Disini Oke sekian dulu Sorry karena terbentur durasi Kita lanjutin di part 3 ya Di part terakhir nanti Kita bakalan kasih tutorial Cara masukin footage videonya Sekaligus cara bikin animasi Bulatan-bulatan penghubung kecil ini sih Terus sebagai bahan pembelajaran Kita bakal kasih link download template powerpoint ini Ke teman-teman semua Sehingga gak kita kasih linknya sekarang Supaya teman-teman juga tahu Cara buatnya dari nol sampai selesai sih Gak apa-apa ya Thank you